Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, terutama Bapak-Ibu Guru Kepala Sekolah dan terutama lagi teman-teman yang dipercaya untuk menjadi pengelola data Dapodik, baik di jenjang sekolah, Dapodik sekolah maupun Dapodik Kabupaten Kota, Dapodik Provinsi. Kali ini saya akan menyampaikan paparan data dari Komendikbud terkait dengan dukungan server dan network dalam pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal, pada bulan September dan Oktober tahun 2021 yang akan datang. Mohon maaf seandainya nanti dalam penyamatan saya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan karena terus terang saja saya bukan ahli TIK dan tentu saja ini sangat ngerat kaitannya dengan teman-teman yang mengelola TIK, sekali lagi mengelola teman-teman operator Dapodik baik di sekolah maupun di Binas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi, apalagi yang nanti ditunjuk sebagai teknisi atau proktor di jenjangnya masing-masing. Untuk menyingkat waktu izinkan saya share screen Bapak Ibu dan saudara sekalian ya ini yang ingin kami sampaikan yaitu ini merupakan bagian keempat meskipun ada dua bagian tambahan ya Bapak Ibu terutama tentang pemanfaatan web AKM dan ajakan untuk Bapak Ibu dan adik-adik para peserta didik untuk mencoba melakukan mencoba soal-soal AKM di web AKM kemendikbud jadi bagian keempat ini kita akan bahas tentang dukungan network dan mitigasi permasalahan asesmen nasional tahun 2021 ini kami syarikan dari paparan dari Pus Datin dan Pus Menjar kemendikbud yang disampaikan pada tanggal 22 sampai 24 Februari yang lalu di Hotel Papandayan, Bandung topologi core network ini besaran bandwidth itu internet domestik 6 Gbps internet global DC Ciputat itu 800 Mbps Sidoarjo 100 Mbps Senayan 800 Mbps kemudian durian 3 150 Mbps lokal log Mbps masing-masing 1 Gbps teman-teman operator Dapodik yang paham betul tentang hal ini ya saya mungkin tidak terlalu paham maaf Bapak Ibu ya tapi ini harus kami sampaikan ya supaya teman-teman nanti yang ditunjuk sebagai teknisi atau proktor maupun yang saat ini mengelola atau ditunjuk sebagai operator Dapodik di masing-masing jenjang total server admin yang di handle sistem cloud kemendikbud adalah 89 server aktif penggunaan server oleh tim pusmenjar sesuai dengan kebutuhan DC Ciputat ada 49 server dengan spesifikasi ada prosesor 32 core dan memori 96 G ada 11 server prosesor 16 core dan memori 48 G 10 server prosesor 16 core dan memori 96 G 5 server prosesor 8 core dan memori 48 G 21 server prosesor 44 core prosesor 44 core dan memori 96 G 2 server itu di Ciputat untuk di Sidoarjo itu ada 40 server dengan spesifikasi yang sama yaitu prosesor 8 core dan memori 48 G jadi jumlahnya semuanya ada 89 server aktif dengan demikian sebanyak 89 server aktif itu harapannya nanti dalam pelaksanaan asesmen nasional tidak ada kendala atau halangan karenanya topologi server ini penjelasannya nanti ada di bawah yang dilakukan oleh Sputus Menjar alamatnya alamat topologi server adalah http online .pusmenjar .kembi.gu.id ini 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 ada proktor ada bus proktor topologi 1 ini teman-teman teknisi yang tahu ya maaf saya tidak bisa menjelaskan ini tapi saya harus sampaikan ini topologi 2 topologi ini nanti lebih detail itu di bawah ada penjelasannya oleh timpus Menjar alamatnya sama ya ini rencana intra gabungan load balance aplikasi dan database adalah meningkatkan performasi server aplikasi dan database digunakan load balance pada sisi aplikasi dan database load balance yang digunakan adalah F5 F5 load balancer merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai reserve proxy dan mendistribusikan jaringan atau traffic aplikasi ke sejumlah server F5 load balancer digunakan untuk meningkatkan kapasitas akses atau untuk pengguna pada waktu yang bersamaan dan keandalan aplikasi spesifikasi servernya untuk F5 tabs itu prosesor 8 core dan memori 16G sedangkan untuk F5 DB itu prosesor 8 core sama ya memorinya juga 16G ini gambarannya performasi aplikasi AKM untuk meningkatkan performasi aplikasi AKM pusmenjar menggunakan mekanisme load balancer atau penyeimbang beban dimana mekanisme ini dibebankan kepada perangkat F5 load balancer load balancer itu adalah perangkat yang berdindak sebagai reseptor proxy dan mendistribusikan lalu lintas jaringan atau aplikasi ke sejumlah server load balancer digunakan untuk meningkatkan kapasitas atau concurrent user dan kehandalan aplikasi implementasi F5 load balancer pushmenjar menggunakan versi berbasis PPS atau virtual private server ini spesifikasi servernya saya tidak usah bacakan ada server 1 sampai server 12 kalau teman-teman PIK mau mendalami ini silahkan dipotos saja spesifikasi server database ini server 1 processor 44 core memory 96 G harddisk 1,2 terabit ya tb processor 32 core sama baik server 1,2,3 sama nah sistem monitoring server ini sistem melakukan monitoring secara real time terus-menerus ya dengan mekanisme SNMP again yang terinstall di setiap server sehingga memudahkan tipus datin dan pushmenjar dalam mendeteksi anomali yang terjadi di server baik di sisi CPU memory storage maupun network informasi ini memudahkan tim dalam melakukan mitigasi permasalahan yang terjadi ini teman-teman TIK yang tahu saya tidak bisa menjelaskan yang bawah ini ini sistem monitoring servernya silahkan teman-teman TIK yang bisa kalau ingin jelas silahkan ini di foto sarana infrastruktur TIK di satuan pendidikan ini komputer server untuk yang semi online itu berbentuk desktop PC atau all-in-one bukan laptop ini untuk semi online prosesor 8 core dan 64 bit clock rate minimal 1,6 giga RAM 16GB DDR3 LAN card NIC support 12GB HD free 250GB OS Windows untuk online tidak menggunakan komputer server itu yang semi online ini untuk server ini untuk clean atau pengguna asesmen nasional nanti untuk yang semi online berbentuk desktop PC all-in-one atau laptop CPU dual-core monitor 11,6 RAM 2GB resolusi minimal 1024 kali 720 pixels HD free minimal 10 gigabit web kamera optimal opsional opsional maaf opsional OS Windows bisa Linux bisa Chrome OS bisa Raspberry untuk yang online berbentuk laptop PC all-in-one atau laptop CPU dual-core monitor 11,6 RAM 2GB resolusi minimal 1024 ini sama ya punya OS nya bisa Windows bisa Linux sama ya ini untuk yang semi online ini yang online untuk komputer clean aplikasinya untuk yang semi online VHD dijalankan virtual box browser proktor exam browser clean untuk yang online browser proktor dan exam browser clean topologi dan jaringan semi apa yang semi online bandwidth internet sebesar 2 Mbps untuk sinkronisasi dan upload hasil LAN bukan WIP untuk koneksi konektivitas server sekolah ke clean LAN atau WIP untuk konektivitas internet server sekolah untuk yang online bandwidth internet sebesar 12 Mbps atau 15 komputer clean LAN atau WIP untuk konektivitas komputer clean mitigasi permasalahan AKM di pusat bisa jadi permasalahannya itu pemenuhan infrastruktur server pusat maka mitigasinya adalah melakukan koordinasi dengan kominfo dalam penyediaan server kalau permasalahannya itu pemenuhan bandwidth untuk AKM sebesar 40 Gbps maka melakukan koordinasi dengan kominfo dalam penyediaan bandwidth pada server-server yang diletakkan di kominfo kalau sekolah tidak dapat mengakses layanan kembigut maka melakukan koordinasi dengan ISP kalau permasalahan ketersediaan jaringan maka mitigasinya adalah melakukan koordinasi dengan telkom dalam hal jaminan layanan melakukan koordinasi dengan untuk ketersediaan power listrik selama pelaksanaan AKM melakukan koordinasi dengan pus menjar itu kalau di pusat nah di satuan pendidikan bisa jadi nanti permasalahannya itu ketersediaan infrastruktur dan jaringan belum memadai maka mitigasinya dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sekolah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai tentunya sesuai dengan kebijakan dari pus menjar berarti nanti dinas pendidikan kabupaten kota atau provinsi yang akan melakukan sekolah yang belum memiliki infrastruktur dan jaringan memadai itu akan numpang di sekolah mana yang sudah memiliki infrastruktur dan jaringan memadai kemudian ketersediaan jaringan PC server serta PC clean itu mitigasinya dalam menyediakan cadangan PC server atau PC clean bila memungkinkan memiliki lebih dari satu koneksi kalau sekolah tidak dapat mengakses layanan kembigut maka melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan ISP sekolah kalau tentang permasalahnya ketersediaan listrik maka mitigasinya minimal ada dua sumber listrik terkedia di sekolah sekolah tolong nanti di samping ada PLN juga sediakan genset yang mencukupi kalau nanti PLN mati bisa menggunakan genset khusus ketika pelaksanaan asesmen nasional nantinya kemudian sumber daya manusia atau SDM kalau permasalahnya tentang SDM maka ketersediaan proktor yang memadai mitigasinya ketersediaan teknisi yang memahami konsep jaringan ini tolong nanti diperhatikan untuk di setiap jenjang satuan pendidikan penyelenggara asesmen nasional ini permasalahan dan mitigasinya ini kiranya demikian ini saya sarikan dari paparan pusdatin dan pusmenjar pada tanggal 22 sampai 24 yang ini kiranya kalau ada hal yang perlu didiskusikan kiranya nanti bisa dibahas kepada teman-teman yang sesama teknisi sesama operator dapodik baik di tingkat sekolah maupun di binas kabupaten kota kemudian kurang dan lebih saya mau maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih